selamat menikmati kita langsung buka aja ini produknya seperti ini kita ngomongin packagingnya dulu ya ini namanya moko moko terus ada bacaannya lip cream gede banget terus shade nya itu yang dreamy dreamy nude pink kan gak sih nah disini dreamy nude pink terus terus di belakangnya tuh ada keterangan gitu lip cream yang mudah diratakan tanpa pecah memberikan hasil silky soft matte pada bibir gitu terus ini ada barcode terus ada oke kita langsung buka aja kok ngeblur kita langsung buka aja seperti apa kuasnya oh ada kuasnya seperti ini terus ini tuh wanginya wanginya ada wanginya sih tapi kayak menyelap banget ya wangi gimana ya wangi manis tapi ada pahit-pahitnya gitu gimana sih pokoknya kayak gitulah ya ada warnanya intinya tapi gak yang mencolok banget masih oke sih buat dipake terus sekarang aku bakal swatch dulu di tangan aku ini tapi tangan aku tem banget ya oke aku bakal swatch dulu di tangan aku warnanya kayak gini cantik banget warnanya oke terus aku mau langsung aja di bibir aku BTW aku udah pake lip balm di bibir aku oke guys kita mulai aja reviewnya jadi review menurut aku ya ini menurut aku si moko-moko ini packagingnya lucu banget packagingnya yang super lucu banget karena sasetan terus belum pernah coba aku sebelumnya dan baru kali ini coba makeup terutama lip cream yang saset terus dari formulanya kalian bisa lihat tadi tuh di tangan aku pertama di swatch itu bisa langsung nutup warnanya pigmentasinya gitu ya pigmentasinya bagus banget terus teksturnya teksturnya tuh dia awalnya creamy awalnya creamy bisa liat creamy banget awalnya dan dia tuh agak lama gitu ngeset jadi matte nya jadi memudahkan kita untuk apa ya merapihkan gitu memperbaiki merapihkan di sekitar dalam bibir kita ini gitu kalau misalnya belum rapi kita bisa atur-atur lagi karena pada awal ngeswatch gitu dia gak langsung ngeset dia awalnya creamy dulu kita bisa bauin ke seluruh gitu ya bisa dirapihin nah terus lama-lama dia ngeset nah ini tuh udah udah mulai ngeset juga bisa dilihat ya dan ini tuh agak lengket menurut aku kalau misalnya untuk transfer proof aku mau coba transfer proof nya seperti apa karena ini kan lip cream gitu ya kalau lip cream kan dia ada yang transfer tapi dikit banget tapi ada juga yang gak sama sekali gitu nah aku mau coba transfer apa enggak aku mau cuma dulu sebelumnya di tangan aku dulu oh dia transfer transfernya banyak banget tapi yang di bibirnya masih oke masih bagus banget terus yang kedua aku mau di ini ya dia transfer gak kering jadi masih yang normal-normal aja gak ada ya itulah jadi formulanya bagus banget gitu ya intinya jadi formulanya bagus banget gak membuat bibir kita kering tapi masih lengket kalau lengket iya tapi gak buat bibir kita kering gitu loh ada produk lain yang bikin bibir kita tuh kering pakenya jadi kayak pecah-pecah gitu tekstur bibirnya tuh keliatan banget gitu jadi gak oke banget tapi ini oke-oke aja sih bagus banget oke guys semoga segitu aja di video dari aku semoga membantu kalian untuk semoga memberikan informasi kepada kalian yaudah segitu aja see you on my next video sampai ketemu di video aku selanjutnya bye selamat menikmati Terima kasih.